Halo Sobat Taktik 11, hari ini ada banyak pembahasan yang menarik yang sangat sayang jika dilewatkan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Tim Taktik 11. Pertandingan pembuka Piala Asia 2023 langsung mempertemukan duel sengit antara tim Indonesia melawan Kuwait. Di laga perdana ini, skuad Asuhan Sintayong berada dalam situasi yang kurang diuntungkan dengan harus absennya beberapa pemain andalannya. Egy Mola Fikri, Evan Dimas, Irfan Jauhari, Hernando Ari, dan dua pemain naturalisasi Jordi Ahmad dan Sunny Wolves membuat kedalaman skuad tim Indonesia sedikit berbeda untuk menghadapi Kuwait. Dengan demikian, tim Indonesia pun harus bisa memaksimalkan komposisi yang ada untuk mendapatkan hasil maksimal pada pertandingan tersebut. Poin terpenting yang harus mereka cari adalah dengan meraih hasil imbang atau meraih kemenangan atas Kuwait itu lebih baik lagi. Di grup A ini, peta persaingan lumayan ketat. Karena selain melawan Kuwait, tim Indonesia juga akan bertemu dengan Nepal dan Jordania. Tentu di atas kertas, kedua tim ini juga berpotensi merepotkan skuad Asuhan Sintayong. Maka dari itu, dengan mencari kemenangan pada pertandingan pembuka atau meraih poin imbang, ini bisa membuat tim Indonesia lebih berpeluang untuk tetap percaya diri bersaing di pertandingan selanjutnya. Untuk pertandingan melewan Kuwait, di pembuka kualifikasi Piala Asia ini, tim Indonesia juga rupanya berpotensi untuk mencetak sejarah baru. Hal tersebut bisa terjadi jika tim Indonesia berhasil melakukan beberapa hal ini. Pertama, sejarah jika tim Indonesia mencetak kemenangan. Kemenangan atas Kuwait tak hanya membuat tim Indonesia bisa mendapatkan 3 poin, sekaligus ini menjadi sejarah bagi mereka membuat kemenangan kedua atas Kuwait. Pasalnya dari total 6 pertemuan terakhir, tim Indonesia baru satu kali meraih kemenangan. Kedua, sejarah jika tim Indonesia mampu kalahkan Kuwait dengan skor telak. Menghadapi tantangan Kuwait, memang skor tim Indonesia tidak terlalu muluk-muluk dalam mencari hasil. Namun jika ada kesempatan untuk meraih hasil lebih, maka memwujudkan harapan mendapatkan kemenangan telak bisa mereka lakukan. Sekaligus, ini akan menjadi sejarah baru, sebab pada saat tim Indonesia meraih kemenangan pertama kalinya atas Kuwait, didapat dengan skor tipis 21.